Selamat pagi anak-anak ibu kelas 11 Di pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita dari minggu lalu Silahkan simak video pembelajaran yang ibu berikan Tetap semangat, salam sehat, salam SEP Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab baru Yaitu indeks harga dan inflasi Baik nakku, ada pun tujuan pembelajarannya Setelah mempelajari pembahasan ini Siswa diharapkan dengan sederhana Dan penuh cinta kasih Mampu menjelaskan pengertian indeks harga Mampu menjelaskan tujuan perhitungan indeks harga Mampu menjelaskan metode perhitungan indeks harga Dan mampu menjelaskan pengertian dan penyebab dari inflasi Baik yang pertama Kita akan membahas tentang pengertian indeks harga Indeks harga adalah perbandingan harga rata-rata pada tahun yang dihitung Dan harga rata-rata pada tahun dasar Pada prinsipnya bebas memilih tahun dasar Tetapi agar hasil perhitungan angka indeks harga rasional Tahun dasar yang dipilih sebaiknya adalah tahun ketika kondisi perekonomian dalam keadaan stabil Dan tidak terlalu lama dengan tahun yang akan dihitung Nah ada pun tujuan dari perhitungan indeks harga ini Ada beberapa bisa dilihat di video ini Yang pertama sebagai petunjuk atau indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kegiatan ekonomi secara umum Indeks harga perdagangan besar dapat memberi gambaran tren atau kecenderungan dalam perdagangan Yang ketiga indeks harga konsumen dan indeks harga biaya hidup dapat digunakan untuk penetapan gaji dan perubahannya Selanjutnya adalah sebagai pedoman pembelian bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki persediaan dalam jumlah besar dan teratur Selanjutnya yaitu indeks harga yang berlaku bagi petani yang dibayar dan diterimanya merupakan gambaran Apakah petani semakin makmur atau semakin melarat Dan yang terakhir tujuan dari perhitungan indeks harga ini adalah Untuk harga umum yang digunakan dalam perdagangan dalam kebijakan penetapan harga dan penentuan jumlah persediaan Nah selanjutnya yaitu metode perhitungan indeks harga Metode perhitungan indeks harga terbagi menjadi dua yaitu indeks agregatif tidak tertimbang dan indeks agregatif tertimbang Ada pun indeks agregatif tidak tertimbang yaitu perhitungan indeks harga agregatif tidak tertimbang mudah dan sederhana Sebab hanya menjumlahkan harga rata-rata untuk tahun yang dihitung lalu dibandingkan dengan jumlah harga pembanding atau tahun dasar Nah sedangkan yang indeks agregatif tertimbang ini ada beberapa metode perhitungan indeks harga agregatif tertimbang Yaitu metode last payers dan metode pasce kita akan membahas satu persatu dimulai dari metode indeks harga tertimbang Perhitungan indeks harga agregatif tidak tertimbang mudah dan sederhana sebab hanya menjumlahkan harga rata-rata pada tahun yang dihitung Lalu dibandingkan dengan jumlah harga pembanding Nah disini sudah ibu sertakan rumusnya anakku dimana rumusnya itu Sigma PN dibagi dengan Sigma P0 dikali dengan 100 Disini juga ibu sudah sertakan penjelasan dari apa itu Sigma, apa itu PN, apa itu P0 Nah selanjutnya ini adalah contoh soalnya bisa dilihat ya anakku disini ada beras, ikan asin, minyak, gula, garam, minyak tanah, mie instan, susu, telur Disini ada jumlah yang diberikan atau harga yang diberikan di tahun 2012 dan di tahun 2013 Nah kita disini untuk menghitung indeks harga 2013 berarti jumlah dari harga 2013 yaitu 83.200 dibagi dengan jumlah harga tahun 2012 yaitu 68.100 Nah dikali dengan 100% jumlahnya itu 122,17 Nah kesimpulannya dapat dilihat bahwa indeks harga naik 22,17% untuk 2013 dibandingkan dari tahun 2012 Selanjutnya yaitu metode indeks harga agregatif tertimbang Metode indeks harga agregatif tertimbang Beberapa metode perhitungan indeks agregatif tertimbang Dua diantaranya yaitu last payers dan paste Kedua metode ini sering digunakan oleh lembaga untuk menghitung angka indeks termasuk oleh badan pusat statistik Nah disini ibu sertakan rumus dari metode last payers Bisa dilihat di anakku dan di ibu juga buat keterangannya Nah disini ada contoh soalnya bisa dilihat juga Ada P0, Pn, dan K0 Apabila disini yang jumlahnya itu adalah Pn dan K0 berarti itu perkalian antara kolom Pn dengan K0 Begitu juga dengan P0 dengan K0 Berarti perkalian antara P0 dengan K0 Nah untuk menghitung indeks harganya itu Tahun 2012 berarti kita lihat yang jumlah dari Pn dan K0 itu adalah 8.668.000 dibagi dengan 8.121.000 Jumlahnya itu 106,735 Berarti harga dari kelima jenis buah tersebut secara rata-rata mengalami kenaikan sebesar 6,735% Nah selanjutnya yaitu metode perhitungan indeks harga pas C Perhitungan indeks harga pas C penimbang terletak pada tahun yang dihitung Disini juga ibu sertakan rumusnya dan keterangan dari rumus tersebut Disini ada contoh soalnya nakku bisa dilihat ini Gak jauh berbeda dari perhitungan yang sebelumnya tinggal dibagikan 10.612.500 dibagi dengan 9.940.000 dikali dengan 100% Jadi harga dari kelima jenis buah tersebut dengan secara rata-rata mengalami kenaikan sebesar 6,78% Nah kita masuk ke selanjutnya nakku yaitu pengertian dan penyebab dari inflasi Nah pengertian dari inflasi adalah suatu keadaan perekonomian ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan Kenaikan harga itu berlangsung dalam jangka panjang Kenaikan harga yang bersifat sementara seperti kenaikan pada masa lebaran ini tidak dianggap sebagai inflasi Nah adapun dari penyebab dari inflasi ini Inflasi disebabkan oleh kenaikan permintaan dan kenaikan dari biaya produksi Nah yang pertama adalah inflasi tarikan dari permintaan atau demand pool inflation Inflasi seperti ini terjadi karena adanya kenaikan permintaan untuk beberapa jenis barang Dalam hal ini permintaan masyarakat meningkat secara agregat Peningkatan permintaan ini dapat terjadi karena peningkatan belanja pemerintah Peningkatan permintaan barang untuk diekspor Dan peningkatan permintaan barang untuk kebutuhan swasta Kenaikan permintaan masyarakat ini mengakibatkan harga-harga naik karena penawarannya tetap Yang kedua yaitu inflasi karena dorongan dari biaya produksi Inflasi seperti ini terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi Kenaikan biaya produksi terjadi karena kenaikan harga-harga bahan baku Misalnya karena keberhasilan serikat buruh dalam menaikan upah Atau karena kenaikan bahan bakar minyak Dan selanjutnya adalah inflasi karena jumlah uang yang beredar Inflasi karena jumlah uang yang beredar Teori ini diajukan oleh kaum klasik Yang mengatakan bahwa ada hubungan antara jumlah uang yang beredar dan harga-harga Jika jumlah barang tetap sedangkan uang beredar bertambah dua kali lipat Harga akan naik dua kali lipat Penambahan jumlah uang yang beredar dapat terjadi Misalnya jika pemerintah memakai sistem anggaran defisit Kekurangan anggaran ditutup dengan mencetak uang baru Yang mengakibatkan harga-harga naik Nah sekian pembelajaran kita hari ini Ibu harap kalian dapat mengerti materi kita pada hari ini Ibu ingatkan kembali ya naku Minggu depan kita akan melaksanakan UTS Silahkan pelajari lagi materi-materi dari sebelumnya Nah untuk menutup pertemuan kita hari ini Silahkan refleksikan lagi nilai-nilai SFD apa yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan kamu Sekian pembelajaran kita hari ini Tetap semangat jaga kesehatan Sampai bertemu di sekolah di minggu depan Salam sehat, salam SFD Semangat, frateritas, Dina Terima kasih telah menonton!